kalau mereka ke sini harusnya jangan potong jalur dalam artian kalau ke sini kasihanlah kebapu sini jadi sama untuk kalau mereka potong jalur langsung ke konsumen matilah kita karena mereka tekan pertama kita cuma ingin solusi diantara kita dengan orang yang punya kios itu ada penyelesaiannya jadi jangan satu pihak saja kita merasa kita tidak diuntungan yang diuntungan yang punya kios kita dikasih waktu cuman berapa jam selamat menikmati yang namanya kaki lima itu kan dagangan kan sedikit yang mereka bawa itu ratusan dan setiap hari selalu bertambah kalau dibiarkan ada pembiaran los otomatis semrawut kalau ada pembatasan insya Allah tertib bukan tidak ada pelarangan jualan tidak ada cuma minta ditertibkan kalau mereka pkr secara tidak rancis yang namanya pkr jualannya sedikit justru mereka yang dijual itu lebih daripada yang di dalam kalau mereka datang dengan tujuan setor monggo silahkan tapi kalau pelapak sendiri ngecer otomatis yang di dalam kalah untuk apa dalam di dalam ini dibuat faktanya yang ada mereka juga pernah beli los nah nyatanya mereka pilih keluar ada yang disewakan ada yang dijual berarti kan lebih menguntungkan yang di luar kalau kita itu di dalam siapa makanya kami bisa ditergipkan kalau memang tidak bisa ditergipkan jadi batasi bukan pelarangan untuk mencari tapi sebenarnya kalau mau duduk pergambungan karena miskomunikasi dan ada beberapa oknum yang mana-mana sih tapi sebenarnya kalau mau duduk pergambungan udah berkali-kali sejak apa mas itu bermasalahan sih kalau cuma pindah sana tidak menyelesaikan masalah karena apa mereka notagen dari luar kota jualan disana sudah selesai pindah kesini kalau disini mereka habis besok bawa temennya lagi akhirnya bertambah bertambah karena apa kalau mereka kesini harusnya jangan motong jalur dalam artian kalau kesini kasihanlah kebapu sini jadi sama untuk itu mas kalau mereka potong jalur langsung ke konsumen matilah kita karena mereka tangan pertama kalau mereka ikut prosedur datang kesini silahkan kita cuma ingin solusi diantara kita dengan orang yang punya kios dan sirak kios kita cuma ingin solusi diantara kita dengan orang yang punya kios dan sirak kios satu pihak saja kita merasa kita tidak diuntungkan yang diuntungkan yang punya kios kita dikasih waktu cuma berapa jam jam berapa di pulang pulang disini krisenya jatuh 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 pak 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 tapi sampai ini bayar gak pak sampean kalau saya bayar masak batu masak batu masak batu masak batu masak batu tetribusi berapa itu makanya masalah itu keberatan tiger kita dikasih tempat yang pokoknya gak kemarin kita itu dari sana di sana berada di sana kita ikut aja tapi between danjamin kalau ini memang kita ada pot atau jam 18.00 pak mungkin bisa membayangkan Cuma kita pengen sama-sama enak Tadi saya dengar itu semakin ditambah-semakin ditambah orangnya Ada yang baru datang lagi ada Makanya dari itu dari pihak pasar Saya minta seandainya memang dibatasi pedagangnya Tolong di data itu dikasih apa di datanya yang baiklah Tapi jenang setuju ya kalau itu di datanya Misalnya di datanya dipatasi Saya jangan Saya jangan Itu sampai jam sepuluh Itu sampai jam sepuluh Itu sampai jam sepuluh Menurutnya jenengan itu jam sepuluh Menurutnya jam sepuluh Masalahnya orang sepuluh Masalahnya orang sepuluh Sepuluh aja Kaceng sampai sore nggak habis Kaceng kita pakai Hewan seratus Satu jam nggak dibatasi Masalahnya orang sepuluh Masalahnya orang sepuluh Masalahnya kaceng sama Untuk PKL sendiri kan pengennya kejenak Tadi pagi saya ubah di Paris Untuk di Tunggu Pak Adi dulu dari Kemar kota ulang besok Besok mau Rembukan kolisi negara Ya besok kita temukan Jadi nanti mau dipertemukan mas ya Antara pegang Yosu dan PKL Tadi pagi saya ubah di Paris Diterima untuk PKL Ini pedagang nggak PKL PKL yang mau kesana Kenapa dibatasi Mungkin mau tanya itu Kan sama-sama ingin mencari nafkah Dibatasi sampe dunia apa Berarti ada rencana dinas Mau mempertentukan antara PKL dan Membunyai solusi PKL sama pedagang Kalau tadi yang mau kesana itu PKL Iya tapi nggak Belum ada dari pedagangnya Kan awalnya dari pedagangnya yang lapor kesana Karena merasa dirudukan oleh PKL Untuk yang menempati Los itu membayar PKD Memangnya pemasaran itu Nah untuk pedagang PKL sendiri nggak ada Tarian PKD Jadi irilah iri pemasaran itu Terus pengennya diprakesi Pedagangnya itu nanti Setelah jam 8 Bisa berjualan Tidak hanya PKL saja yang Atau ayam Ayamnya Untuk yang sini juga Atau Pak sebenarnya ada retribusi untuk PKL juga nggak Pak? Ada Berapa? Berapa? Rp2.000 ya Pak? Rp2.000 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 Kalau pemasaran PKD nya berapa Pak? Kalau PKD nya itu untuk Kan harus ya Namanya PKD kan yang mempunyai 1 pemasaran Iya Untuk Los ini Rp365 Pertahun Pertahun